Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya kalau di video saya sebelumnya kita udah pernah bahas yang Captiva diesel dan bensin 2011 2014 2015 dan hari ini kita akan bahas yang last edition ya tahun 2016 yang LTJ emang kelihatan banget ya dari tampilannya tuh banyak banget perubahan dari si eksterior dan interior yuk kita lihat sama-sama langsung dari tampilan headlamp ya udah kelihatan banget banget ya headlamp yang LTJ tahun 2016 ini udah bener-bener cakep ya walaupun dari bodinya masih sama cuman emang penempatan dari headlamp grill ya sampai ke poglem sudah dirombak semua ya Nah untuk headlamp sendiri dia sudah apa proyektor lens ya dan dibalut sama ornamen krum di dalamnya tuh cakep banget modelnya dan sudah ada LED DRL ya untuk lampu sen dia masih bawa lam ya dan untuk lampu jauh dia masih bawa lam nah di bagian poglem sama masih bawa lam cuman ditambah balutan garnish krum ya yang besar dengan berbentuk posisi seperti huruf L nah ini paling gagah tuh ditampilan grill ya grill untuk yang LTJ ini emang bedanya udah full krum ya dari garis ini dan ring kiri kanan dan atas dia sudah full krum dan untuk penempatan logonya ini udah pindah ya dia ada di sini ya udah kayak ngikutin Seproletrex ya atau eh tapi ini duluan ya sebelum si Seproletrex yang premier kalau sebelumnya dia ada di tengah ya dengan logo yang model honey krum apa honey honey krum biasa ya sekarang sudah dikasih full krum untuk registrasinya dia B ya Jakarta Selatan kalau nggak salah pajaknya sekitar 6 jutaan ya kalau yang varian LTJ ini ini lalu dia punya prone bumper yang warnanya silver ya dan ada biasa ada sanggahan plastik buat sanggahan air masuk ke dalam ya dalam bawah mesin nah yang paling beda lagi dari varian LTJ ini adalah velgnya dimana yang LTJ ini velgnya udah two-tone color ya biasa kan kalau yang sebelumnya itu dia masih di singleton dan ringnya pun yang LTJ ini udah gede ya dia ada kalau masalah di ring 18 dipakai bannya hangcook dengan profil bannya mana ya nggak kelihatannya rada kotor kita nyalain dulu nah media 232 3550 ringnya 19 ding sorry bukan 18 ya ringnya 19 bener-bener gede banget ya dia masih ada knop Seprolet dan ada juga cakamnya juga untuk pengereman dia sudah lengkap ya ABS EBD kayak BA IS V gitu stability control gitu udah lengkap dan di bagian pender yang ini sudah suarna bodi ya udah nggak dibikin kayak item dop lagi dummy ventilasi sama ya dan dibawahnya dia punya sidestep ya untuk pijakan kaki ya dan side body moldingnya pun sudah suarna bodi nggak dibikin item dop lalu untuk Sepion masih sama ya suarna bodi model tampil tangkai di pintu lampu sini dia sudah LED ya kalau nggak salah ya ini LED apa bohlam gitu nggak kelihatan nih dan sudah bisa buka-tutup otomatis dari dalam itu juga bedanya ada window line Chrome tapi di atasnya polos ya nggak ada telang air pilar di black potnya warna hitam dia punya rupel tinggal naruh barang di atas tinggal ditambahin yang rubboknya ya lalu untuk door handle dia krumnya separoh ya dari disini seret krum disini hitam dan sudah ada akses kilasnya juga ini lubang kunci dan kunci seperti ini ya udah beda banget nah ini untuk open closing untuk alarm kunci udah model kilas ya Hai untuk door handle bagian belakang sama dengan yang depan sudah ada akses kilasi juga dan kalau nggak salah dia ada di empat pintu semuanya ada akses kilas vendor bagian belakang dan profil yang yang bagian belakang sama ya ring 19 pelak tuton ada knop sepulet pengereman juga sudah ada cakramnya juga sini ada kaca film pikul lalu kalau untuk bagian spoiler sama ya dia itu punya spoiler enggak terlalu gede tapi untuk penempatan Highmont stoplame nya bagus di sini walaupun masih bohlam ada rear depoker dan rear wiper seperti biasa Gartin skrum besar dengan logo sepulet lalu untuk bagian stoplame sendiri yang ini yang 2014 atau 15 pun udah sama sih sudah ada LED stoplame ya double berbentuk korupsi kebalik dan bagian lampu sender lampu mundur masih bohlam kalau dari sisi headlame bagian belakang sama dengan yang tahun 2014 sama 15 ya di bawahnya dia ada reflektor dan punya tiga buah titik sensor parking ya dan da apa B perbagian belakang dengan dua muffler yang modelnya sudah sporty ya modelnya nggak bulet lagi nih udah rada mengotak di sebelah kanan dia ada tulisan transfer OLED dan di sebelah kirinya VCDI Captiva LTZ ya dan posisi kamera mundurnya ada di sini ya ini kotor aja nih nah ini posisi kamera mundur ini oribawaan ya untuk isi ulang bahan bakar sama ya dari sini ngikut sentralok ya kita buka dulu oke itu seperti biasa Captiva itu enggak rekomendasi kalau pakai biosolar ya minimal deks light atau sel solar sampai ke sini ya sudah kiles kita lihat bagian bagasinya ya buka dari sini nah ini tampilan bagasi Seperolet Captiva yang LTZ tahun 2016 ya last edition generasi terakhir untuk bagasi dia luas ya sama seperti Captiva yang sebelumnya di sini ada huk ada power outlet apa soket 12 volt ya dan untuk AC masih sama ya masih di situ ya lengkap dengan fanspeednya ada satu bokop holder Hai dan di bawah sini dia ada tempat penyimpanan dokra toolkit ya kalau ban serap dia masih bukanya dari sini ya model puter dan posisi ban serapnya ada di sini nah itu ban serapnya masih kaleng ya belum full size oke kita buka posisi baris ketiga untuk interior yang LTZ ini sudah full leader ya interiornya beige sama dengan trimnya tuh Hai enggak fokus ya Nah tuh cakep ya lebih cakep dari yang pokoknya lebih cakep dari generasi sebelumnya ya yang LTZ ini emang dia semua Captiva belum ada power backdoor ya yuk kita tutup Hai sekarang kita lihat baris kedua Hai Nah kita tengok pencet aja ya kunci dari kantong Hai bagian trim posisi penumpang baris kedua ya untuk tim disini sudah soft touch ya di sini ada kayak model karbon gitu cakep banget door handle silver ada Twitter dan di sini udah dibalut kulit ya warnanya beige sampai ke handres for window yang udah auto untuk pegangan tangannya juga cakep ya Hai Bege dibalut silver gitu tapi ya biasa dibawahnya dia masih plastik tapi bahan plastiknya bagus tempat pilihan kecil speaker dibalut sama ring silver sini ada silket kayak Captiva gitu Hai nah ini tampilan interior baris kedua ya several light Captiva LTZ last edition tahun 2016 Hai untuk Hai disini dia punya headdress ya tiga buah headdress yang udah adjustable bahan kulitnya bagus keker empuk motifnya bagus dan dia punya tiga buah seatbel kalau masa dia udah ada isopiknya juga ya lalu dia punya armrest yang udah ada dua buah capoller dibalut sama kulit juga ya sampai ke si armrest Ayo kita masuk nah ini tampilan trim sebelah kiri ya sama ya dengan yang sebelah kanan udah soft touch soft touch ini ada balutan kayak karbon gitu di bawahnya masih plastik ya ada speaker dan ada Twitter ada handgrip dan ada lampu baca ya Oh iya ini posisi seatbel ya untuk penumpang baris ketiga belum belum Hai hi register ya tapi udah rapi tertutup cover lampu kabin baris ketiga ini seatbelnya kiri kanan ya Hai Oke Hai di bawah sini dia punya seatback pocket yang modelnya kargonet ada ada pot apa soket 12 volt kiri kanan ya seatback pocketnya disini dapat handgrip juga dan ada airbag di pilar sisi airbag dan seatbel untuk penumpang baris kedua udah potensional tapi belum yang di register Nah kalau yang penumpang bagian depan dia sudah hi register ya bisa naik turun ada airbag juga ya pilar bagian depan dan di pilar bagian kiri kiri kanan ya lalu ini tampilan dashboard depan dan Seprolet Captiva LTJ tahun 2016 ya ini yang edisi terakhir nih sebelum dia stop produksi kita coba duduk di baris ketiga ya Hai duduk di baris ketiga untuk ukuran saya kurang lebih 165 cm enak masih lega tapi kalau untuk ukuran yang 170 ya kurang lebih posisi dengkul rapat tapi masih nyaman posisi headroom juga ngepas ya kalau saya kan masih agak longgar ya tapi oke duduk di baris ketiga sikap tipe LTJ ini oke banget enggak tapi kalau untuk ukuran jalan yang 170 ya kurang lebih posisi dengkul rapat tapi masih nyaman posisi headroom juga ngepas ya kalau saya kan masih agak longgar ya tapi okeh duduk di baris ketiga sikap tipe LTJ ini oke banget yuk turun lagi kalau duduk di posisi baris kedua jangan ditanya mobil ini pasti lega banget Sekarang kita lihat bagian depan ya ini tampilan dashboard dari sisi driver ya nah kita lihat di bagian trim ya trimnya dulu untuk trim sama trim belakang disini sudah soft touch warna warna hitam ada warna menkarbon gitu ya door handle silver ada Twitter yang dibalut sama warna menkarbon lagi speaker yang dibalut sama ring silver satu bokopolar dan ada tempat penyimpanan disini bahannya masih hard plastik nah untuk di handrest dia kulit ya sampai ke trim sebelah sini warnanya beige untuk for window sorry yang auto sisi driver aja ya auto up and down disini sudah enggak ada buat buka ini kaca bagian bagasi ya udah dihilangin dari tahun 2014 ini untuk window lock dan sentral lock disini ya lalu ini ada silket kapipa lagi ini belum dicopotnya untuk pengaturan kursi bagian driver sudah elektrik ya disini untuk reclining ini untuk sliding nya ya dan bisa hirajester juga nih cakep banget sini ada lombar support lalu dia punya headrest yang udah adjustable dan bisa maju mundur ya tuh kayak BMW gitu ini bagian seatbel untuk driver ya sudah hirajester dan ada airbag di pilar ya bagian depan di bawah sini ini dia metik dua pedal dan memang parainnya metik doang sebelah kirinya ada putres ada tempat OBD scanner tempat tuas buka kap mesin disininya ada laci penyimpanan tempat tuas buka kap mesin disininya ada laci penyimpanan nah ini fitur yang enggak ada Oh ini apa nih coba ini kayak fiturnya ya ini apa nih yang belum ini mungkin kayak kayak blind buat pengaturan di speedometer ya nanti kita lihat untuk disini ada electric mirror electric retract lengkap dengan headlamp leveling ya pengaturannya disini dibalut sama ornamen karbon gitu cakep kisi AC bagian depan dibalut sama ringkrum lengkap dengan buka tutupnya CD pogger ya dan bahan dashboard sini sudah soft touch ya yuk kita coba nyalain ya dia sudah kiles tapi masih kiles ya modelnya kalau kita mirip-mirip di mobil Mazda biante ya yang pernah kita bahas kita nyalakan posisi mobil terbuka ya tulet Iya apa banyak banget indikatornya lupa kita ngekrem dulu oke posisi mobil udah nyala ya kita nyalain AC dulu tampilan speedometernya ya Nah kalau kita tampilan speedometer emang beda banget ya sama yang tahun 2015 ya untuk sebelah sini dibalut sama ringkrum gitu camik banget modelnya ada mid di tengah ya kayaknya lengkap dengan apa pemberitahuannya gitu disini untuk speed RPM nih ini individual door warning ya ini headlamp nyala juga ada indikator speedbell dan untuk sisa ban bakar disini kepisah disini ada coolant temperatur 50 dajat celcius dan ini ada posisi tuas transmisi dan odometer ya kita lihat disini ada rata-rata konsumsi Hai nih apa nih apa pasikal speed rata-rata kecepatan speed format digital ada trip A trip B balik lagi kesisa bahan bakar ya untuk disebelah sininya ada coolant temperatur pengaturan yang tadi ya yang ini ya ini ada tire pressure buat ngecek tekanan angin ya di masing-masing ban udah sih itu aja sebelahnya ada unit display bahasa kelas looking change ini buat kayak pengaturan kelasnya ya ini ada side blind zone alert real cross traffic alert nah ini fitur keselamatannya nih fitur setting exit unit balik lagi jadi mobil ini selain ABS, EB, DBA, USB juga sudah ada fitur blind spot ya di mana ada indikator spion kalau ada mobil yang mendekat Oke lalu untuk pengaturan setirnya sendiri kalau yang LTZ ini udah nggak terlalu gede kayak yang model sebelumnya ya tuh kita lihat tuh setirnya lebih cakep enggak terlalu gede ya modelnya enak sih dilihat dan enak digenggem ya setirnya tiga palang ada aksen silver di sebelah kanan ada pengaturan untuk audio sering switch ya ada untuk bluetooth telepon mute dan voice command sebelah kirinya untuk oh cruise control ya di sebelah kiri sini ada posisi airbag nanda logo saya prolet untuk pengaturan wiper di sebelah kiri ya lengkap dengan pengaturan interval waktunya dan sudah auto juga untuk pengaturan headlamp dia di sebelah kanan ya helm juga sudah lengkap ya dengan pengaturan auto dan sudah untuk lampu dim dan lampu sen juga semua di sini ya yuk kita masuk lalu di bagian sini ini udah nggak ada cup holder ya itu ada sensor untuk remote kunci di headlamp apa headlamp lagi monitor yang sudah to screen ya mantap banget bagus gede dan kalau masalah dia sudah terintegrasi dengan Apple Careplay dan Android ya kalau yang tipe LTZ ini ada aplikasi juga audio galeri lalu audionya bagus ya dan modelnya tuh kalau yang LTZ ini disini ini ornamennya kayak black glossy gitu emang lebih stylish ya AC kiri-kanan dibalut sama ringgroom lengkap dengan buka tutupnya lalu untuk kameranya ya berhubung yang LTZ ini sudah ada kamera kita lihat oh kameranya cakep bening bersih ini ada untuk ini nggak pakai garis yang ini pakai garis ya Oke kita kecilin kecilin lagi untuk tombolnya kan Biasa kalau yang lama itu MID di sini sama saya di sini tapi kalau yang LTZ sudah jauh berbeda ya ini mirip-mirip Seperoletrek ya kalau kita lihat di sini ada untuk menu ini ganti channel volume ya ini untuk Bluetooth telepon AC dia masih sama kayak 2015 ya dia masih analog tapi sudah dual zone ya masing-masing penumpang apa driver bisa dipisah lengkap dengan dan autonya ini arah semburan apa sirkulasi ini untuk mode semburan AC on depok depan dan belakang ya Nah lalu di bawahnya dia ada untuk pengaturan rear AC bagian baris ketiga ada ecomot untuk irit ban bakar lampu hajat dan ini kayak heel decent control gitu ya untuk posisi di saat jalanan menurun dia nggak membuat slip ya kalau nggak salah dan ini ada kayak stability control di bawah sini dibalut aksennya ada motif karbon ya cakep yang belakang sini lalu di bawah dia ada input USB AU ada soket buat jat-jat atau lighter ada laci penyimpanan kecil dan tuas transmisi metik ya 6 speed dan ada mode triptoniknya digeser ke kiri ke kanan ya sama sih dengan yang lama tapi disini ya ornamennya udah bagus nih black glossy gitu lalu untuk posisinya dibalut aksen silper ya biasa pencetannya ada di sini ya buat menurunkan dan menaikkan parking brake yang sudah elektrik masih dipertahankan ada dua buah ke folder dan tempat penyimpanan kecil lalu di bawahnya masih ada laci rahasia lagi nih tuh gede banget ya ini udah nggak ada USB AUG ya kalau yang tahu USB AUG nya udah pindah di depan dia punya armrest nggak bisa maju mundur tapi udah dibalut kulit ya finishing benangnya juga rapi ada tempat penyimpanan lagi nih disini dan punya posisi seatbelt ya masing-masing kursi ini tampilan joknya ya cakep banget ya model joknya di sebelah sini dia ada laci penyimpanan yang udah sop opening Oh dan di dalamnya sudah dibalut sama bludu dan ada lampunya juga ya posisi airbag untuk penumpang depan dan ini ada indikator seatbelt ya kisi AC yang udah dibalut ringkru masih dipoger nih tampilan trim bagian penumpang depan kiri sama ya dengan yang kanan ini ada balutan motif karbon gitu ada Twitter ada speaker ya dan di atasnya dia ada handgrip sidevisor lengkap dengan panitimeter dan ada lampunya tempat penyimpanan kacamata untuk lampu baca ya yang masih bohlam biasa spion yang udah auto dimer Oke cakep banget sisi driver sidevisor lengkap dengan panitimeter lengkap dengan lampunya tapi untuk driver dia nggak dapat handgrip ya ini airbag yang tadi di pilar Oke yuk kita lihat bagian mesin kita matiin dulu ya biar nggak terlalu berisik kita buka dari sini seperti biasa Captiva sudah punya kap mesin yang hidrolik ya ciri khas mobil mewah untuk kap mesinnya sudah dicas warna bodi masih lengkap dengan peredamnya masih bagus dan ada karetnya juga belakang ini untuk pembuangan udaranya gitu ini kayak untuk oli for steering kayak minyak rem gitu isi ulang oli mesin dan ini posisi mesin turbo diesel dan turbonya kebisa ada di sini ya penggunaan ini untuk pipa AC di sini ada posisi ecu isi ulang air weaver akinya gede yang kurang lebih 90 ampere ini sih kering ya dan ABS nya dia nggak kelihatan sangat-sangat tertutup padat padat merayap ya ini pokoknya ABC ada di dalam deh yang jelas mobil ini sudah kembali ABS dan bisa kita ngelihat nomor rangka ya nomor mesinnya enggak gampang ini ada di bawah sini di nomor mesinnya rada susah dan sikap tipa yang LTJ ini mesinnya tuh 2000 CC ya turbo charger plus intercooler DHC dia itu mempengasihkan tenaga sebesar 163 HP dan torsi puncaknya tuh di 400 Nm sama sih seperti Captiva yang sebelumnya dari torsi tenaga dan torsi ya disalukan laut penggerak rod depan ya dia yang kita bahas yang varian FVD ya dengan transmisi otomatis 6-speed ini disitu ada wiper ya yang udah frameless Oke sih paling sekian yang bisa kita bahas mengenai Seprolite Captiva LTJ tahun 2012 yang last edition ya atau edisi terakhir karena setelah ini dia nggak ada produksi lagi kurang lebihnya mohon di maafkan terima kasih telah menonton jangan lupa bantu like dan subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang terus Oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh